Intro Satu-satunya kelompok di Sulawesi Selatan yang berada di luar pengaruh kekuasaan Arung Palaka adalah Toraja Sa'dan atau Toraja Selatan. Ada beberapa konfederasi kuat dari kelompok-kelompok orang Toraja seperti Talu Limbangna yang terdiri dari Sangala, Mangkendek, dan Makale. Meski demikian, komunitas-komunitas Toraja ini pada dasarnya kecil, berdiri sendiri, dan individualistik. Pada masa-masa krisis, komunitas-komunitas ini biasanya bergabung untuk menjaga keselamatan mereka. Namun, mereka dengan mudah dapat menganggap bahwa permusuhan antara komunitas lebih berbahaya dibanding penyerang dari luar. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Berada di daerah Pegundungan Utara, Jazirah Barat, Daya, Sulawesi, komunitas-komunitas Toraja ini, umumnya terisolasi dari kelompok-kelompok masyarakat Sulawesi Selatan lainnya. Kecuali di Luwu, di mana jumlah orang Toraja lebih banyak daripada orang Bugis, sedikit sekali kontak dagang dengan orang luar Toraja. Perseteruan sering terjadi di perbatasan daerah-daerah Toraja karena penjarahan hewan dan manusia yang dilakukan baik oleh orang Toraja sendiri maupun tetangga mereka. Komunitas-komunitas Toraja tidak pernah bersatu membentuk kekuatan berbahaya yang menjadi ancaman politik nyata terhadap Arung Palaka. Namun, mereka mampu mengabaikan usaha Arung Palaka untuk mempertahankan jika bukan kedamaian, paling tidak ketertebakan keadaan di Sulawesi Selatan ketika Sawito, Batulapa, dan Enrekang mengeluh pada Arung Palaka akan penjarahan yang dilakukan Toraja terhadap Leta. Arung Palaka kemudian membentuk ekspedisi penghukuman yang terdiri atas pasukan Boneh, Sopeng, Wajo, Tanete, Pamana, Baru, Goa, Talo, Ajatapareng, dan Mandar, Leta, dikuasai dan banyak orang Toraja yang dibawa pulang untuk dijadikan Buddha, Kolonial Arsip 1265C353RV. Penampakan yang mengesankan dari sebuah Sulawesi Selatan yang bersatu dan menjalankan kedamaian versi Arung Palaka memang memberi rasa puas dan ini mendorong Arung Palaka untuk memperluas kekuasaannya ke seluruh Selatan Toraja. Tanggal 8 Agustus 1683, Arung Palaka, Arung Mario, dan Arung Tanete La Ompo datang ke Fort Rotterdam untuk meminta pasukan kecil Belanda. Sebagaimana kebiasaan sebelumnya, Fort Rotterdam setuju mengirim 12 prajurit, 2 kopral, dan seorang letnan muda untuk mengawal Arung Palaka. Alasan penyerangan ini segera diketahui Belanda. Arung Palaka berharap menjadikan Toraja sebagai contoh karena melawan Datuk Nuhu dan sekutu lainnya dengan menyembunyikan pelarian. Namun, mungkin yang paling diinginkan oleh Arung Palaka adalah menaklukkan orang-orang ini yang telah membual bahwa meski Arung Palaka telah merebut Leta dan Enrekang, dia belum mampu menaklukkan mereka. Kolonial Arsip 1274B, 484V hingga 485V. Arung Palaka memang merasa terpanggil oleh kekerasan yang dilakukan Toraja terhadap Nuhu dan beberapa negeri lain yang kini berada di bawah perlindungannya. Namun, di samping itu, ada juga dorongan lain. Sarat yang diajukan Datuk Nuhu untuk menyetujui pernikahan Lapatau dan putrinya adalah turut sertanya Arung Palaka dalam perang melawan Toraja. Selain itu, Toraja selalu terlihat menarik bagi penguasa Bugis dan Makassar dan bagi Arung Palaka sendiri. Menaklukannya adalah tantangan. Kolonial Arsip 1265D, halaman 362. Tanggal 16 Agustus 1683, sebuah Sekoci yang membawa Arung Palaka diiringi 15 tentara pengawal Eropa meninggalkan Makassar menuju Boneh, di mana pasukan berkumpul untuk ekspedisi melawan Toraja ini. Ketika rombongan dari berbagai negeri ini tiba, mereka membentuk pasukan bersama yang bergerak lewat darat dan tiba di jantung Toraja pada tanggal 20 September. Toraja telah mendapatkan peringatan yang memadai tentang mendekatnya pasukan ini dan menyelamatkan diri ke pegunungan. Malam itu, beberapa laskar Toraja turun dari pegunungan dan menyelinap ke perkemahan pasukan sekutu ini. Mereka berhasil membunuh sekitar 20 tentara dan melarikan diri bersama senjata tentara-tentara yang mereka bunuh. Terlepas dari keberhasilan mereka dalam serangan malam hari itu, di pagi hari, beberapa pemimpin Toraja datang menyampaikan keinginan untuk berdamai. Sebuah perdamaian kemudian disepakati antara para pemimpin ini dengan pasukan sekutu. Dan sediam serta semisterius kedatangannya, mereka kemudian menghilang di pegunungan. Salah satu dari mereka sebelumnya telah menunjukkan Arung Palaka, jalur rahasia ke Perkubuan Toraja di pegunungan. Namun, ketika pasukan penyerang ini tiba di sana, tempat itu telah ditinggalkan, kecuali yang ada hanya 2.000 ekor sapi, beberapa ikat padi, dan 7 orang. Tanggal 25 September, pasukan ini menemukan 500 orang pria, wanita, dan anak-anak, tapi tidak menemukan laskar Toraja. Semakin dalam pasukan ini memasuki pedesaan Toraja, semakin sulit perjalanan mereka. Peperangan pertama berlangsung pada tanggal 26 September, ketika laskar Toraja kehilangan 100 serdadu, dan 30 lainnya ditahuan. Pasukan Bugis dan Makassar juga banyak kehilangan pasukan dalam peperangan itu. Dari tanggal 28 September hingga 8 Oktober, pasukan bersama ini bergerak melewati liang batu, batak, dan talu lembangnya, dengan jatuhnya banyak korban. Dalam suatu penyerangan, pada tanggal 5 Oktober, Arung Palaka menyatakan kehilangan 500 orang terbaiknya, oleh tembakan senjata api, dan 100 orang akibat perangkap. Meski di dalam perkubuan mereka, pasukan sekutu ini masih dapat diserang oleh pasukan Toraja. Sekitar 200 orang yang terluka oleh perangkap, ditinggal di sebuah perkubuan untuk memulihkan diri. Dan hari berikutnya, ditemukan tewas akibat anak panah beracun. Ketika Lapatau mengirim 200 orang anak buahnya ke pegudungan, untuk mengambil beras. 116 di antaranya tewas terbunuh. Hendrik Gerkens, salah satu pengawal Arung Palaka, memberitahu pejabat kompeni, Kelak, secara pribadi, bahwa penyerangan itu cukup sulit, dan Arung Palaka menghadapi resiko sangat tinggi. Pada malam dan dini hari, Arung Palaka selalu keluar sendiri, mengintip, guna memastikan sebuah jalan aman, untuk dilalui. Dua kali anak panah beracun, hampir mengenainya. Satu melewati antara kedua kakinya, dan satunya lagi jatuh tepat di depan kakinya. Kabar tentang tingkah berbahayanya itu, tidak mengejutkan para pejabat Belanda, karena di ekspedisi-ekspedisi sebelumnya, di mana Arung Palaka ikut, laporan serupa juga sering muncul. Tanggal 10 Oktober, akhirnya terlihat kesempatan, untuk melangsungkan gencatan senjata, antara kedua kelompok yang berperang ini. Tengah hari, beberapa orang Toraja turun dari perbukitan, membawa seorang wanita yang sangat tua, dan buta, yang disebut sebagai Ratu Mereka. Dia mengumumkan, bahwa banyak orang Toraja menginginkan perdamaian. Maka hari berikutnya, pasukan ini bergerak ke liang batu, untuk berdamai di kampung wanita itu. Beberapa hari kemudian, Ratu ini, dengan iringan sejumlah penguasa Toraja lainnya, datang untuk berdamai dengan membawa buah tangan tradisional, untuk tanda penyerahan, berupa kain, keris, dan seorang wanita muda. Pemimpin Toraja lainnya, juga turun dari kubu pertahanannya, di pegunungan, untuk berdamai, dan berjanji, akan menyerahkan seribu gantang, atau 3.125 kilogram beras, serta seribu ekor sapi. Wilayah yang diserahkan kepada Arung Palaka, adalah daerah yang disebut Laya, dan Talu Lembangga. Menurut laporan yang sampai kepada Belanda, di antara 50 ribu pasukan sekutu, yang berangkat untuk ekspedisi ke Toraja, 780 orang tewas, termasuk 130 orang terbaik Lapatau. Meski rombongan Makassar, menyatakan, bahwa jumlah sebenarnya yang tewas, jauh lebih tinggi. Perkiraan mereka, bisa jadi memasukkan mereka yang meninggal, karena penyakit dan kecelakaan. Dari 600 orang budak Toraja, yang dibawa ke Makassar, Arung Palaka hanya mengambil beberapa, dan membagi yang lainnya, untuk Sultan Abdul Jalil, dan Karang Karunrung, Karang Talok, dan penguasa lainnya, yang berpartisipasi dalam perang ini. Invasi ini, meninggalkan kesan yang kekal, bagi orang Toraja, dan kini masih dikenang, dalam tradisi lisan mereka. Menurut suatu sumber, invasi pasukan Bugis ke Toraja, adalah akibat salah satu pihak, yang terlibat perang sipil di Toraja, meminta bantuan tentara kepada Luwu. Datuk Luwu, kemudian mengundang Arung Palaka, untuk menengahi dari pihaknya. Maka, terlibatlah seluruh Sulawesi Selatan, dalam pertikaian ini, wawancara dengan Pak Rinding 1975. Sumber lain, hanya menyebutkan, perilaku buruk pasukan Bugis, dalam perjalanan mereka, melewati negeri-negeri Toraja, yang akhirnya memaksa orang Toraja, untuk bertindak, membalas mereka. Wawancara, dengan Sarungalo 1975. Ketika laporan tiba, ke wilayah Toraja, tentang akan datangnya, pasukan besar Bugis. Perwakilan dari komunitas-komunitas Toraja, sekitar 120 dari mereka, menurut sebuah laporan, wawancara Pak Rinding 1975, bertemu dan sepakat, membentuk persekutuan, untuk pertahanan. Persekutuan ini, kelihatannya mempunyai dua pusat, satu di daerah Rantepau, dan satunya lagi, di daerah Makale. Ketika kabar tentang invasi, pasukan Bugis tiba, para perwakilan dari kelompok-kelompok Toraja, di Rantepau, bertemu di Gandang, di puncak sebuah gunung, bernama Sarira, di Kesu, Rantepau. Ada satu wilayah, yang tidak mengirim perwakilan, ke Dewan Perang ini, yakni Karunanga. Setelah para perwakilan, yang berkumpul itu, sepakat membentuk persekutuan. Untulak Buntun Nabone, sebuah babi tak berekor, atau bayi poke, kemudian dipotong, lalu disusul dengan ikrar, sebelum daging itu, dibagi ke semua yang hadir. Siapapun yang menolak, memasuki persetujuan ini, akan ditikam oleh rambut-rambut babi ini. Kalian, orang Karunanga. Sejak hari ini, kalian akan dibunuh dengan tombak, atau pobong seorang doke, oleh seluruh kelompok, di tanah Toraja. Setelah pertemuan itu, dibuatlah persiapan, untuk mempertahankan Toraja. Benteng dibangun, di sepanjang Gunung Sarira. Di tengahnya, pasukan Toraja menanti. Untuk mencapai Toraja, pasukan Bugis dipaksa mendaki, dengan satu baris, memberi kesempatan pasukan Toraja, untuk menghitung mereka. Setiap serdadu musuh, ditandai dengan memasukkan sebuah kerikil, ke sebuah topi besar, ala Toraja. Atau palu. Jumlah kerikil ini, kemudian mengisi penuh, tujuh topi. Dalam pertempuran yang terjadi setelahnya, banyak pasukan Bugis, yang bertahan hidup, namun menyerah, karena pemimpinnya terbunuh. Setelah kemenangan besar, melawan Bugis ini, sebuah pesta malam, yang besar pun dilangsungkan. Pasukan Toraja, kemudian menyebar kembali, ke kampung masing-masing, dan para tawanan Bugis, dikirim kembali. Wawancara, Sarungalo, 1975. Di wilayah Makale, seluruh perwakilan Toraja, bertemu di Boko, Sangala, ketika mereka mengetahui rencana Arung Palaka, untuk menyerang negeri mereka. Para perwakilan ini pun sepakat, mereka, tanpa terkecuali, akan turut dalam peperangan ini. Siapapun yang menolak turut serta, diancam akan dijadikan budak setelah perang. Salah satu taktik yang mereka terapkan, adalah menggali lubang untuk perangkap. Mereka juga membangun jembatan, dan memotong ujungnya, sehingga jika bebannya terlalu berat, jembatan itu akan rubuh. Taktik lainnya, yang mereka lancarkan, adalah menyelinap keperkemahan pasukan Bugis, di malam hari. Menutupi rambut dari kuda-kuda pasukan Bugis, dengan daun pohon aren. Kemudian membakarnya, untuk menimbulkan kepanikan di perkemahan. Taktik terakhir ini, berhasil mengusir musuh, sehingga menghasilkan kemenangan total, bagi pasukan Toraja. Menurut sebuah sumber Makale, dua daerah di Rantepao, tidak turut dalam pertempuran ini, Karunanga dan Kare. Meski mereka hadir dalam pertemuan umum, mereka tidak mengirimkan pasukan dalam pertempuran ini. Komunitas Toraja lainnya, sepakat, bahwa jika seorang pemimpin, atau bangsawan mereka gugur dalam pertempuran, mereka dapat mengambil orang dari kedua daerah ini, untuk dikorbankan pada saat penguburan. Orang-orang ini, diikat di batu, dan ditombak. Karena itu, namanya, Pobong Sorang Doke, yang berarti, Sasaran Tombak. Praktik ini, kemudian berakhir secara resmi, pada tahun 1905. Wawancara, Linting, 1975. Selanjutnya, sumber Toraja maupun Bugis, mengenang peperangan ini, sebagai kemenangan besar, bagi pihak masing-masing. Meski Arung Palaka menyatakan menang, dan perjanjian penyerahan, ditanda tangani oleh beberapa pemimpin Toraja. Namun sebenarnya, pasukan sekutu ini, senantiasa jatuh banyak korban, dan tidak dapat memaksakan kehendaknya, kepada Toraja secara keseluruhan. Ekspedisi melawan mereka, senantiasa berlangsung, sepanjang hidup Arung Palaka, dan penggantinya, Lapa Tahu. Meski pasukan sekutu yang besar ini, memang tidak membawa kemenangan total, seperti yang diinginkan Arung Palaka, namun ekspedisi ini, melancarkan penghancuran dalam skala besar, yang dulunya sempat berhasil dinetralisir, oleh pasukan Toraja. Melalui ekspedisi ini, Arung Palaka juga berhasil, membawa pulang janji dari Datuk Luwu, bahwa Lapa Tahu, boleh menikahi putrinya, dan bahwa keturunan dari perkawinan ini, akan menjadi penguasa berikutnya di Luwu. Janji ini sendiri, telah menelan biaya, berupa ekspedisi yang panjang dan mahal, ke Belantara, Pegudungan Tanah Toraja. Sampai disini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video, yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar, kalian bisa memberikan masukan tentang video ini, atau memberikan masukan, tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di share sebanyak-banyaknya, karena berbagi, itu indah. Sampai jumpa di video selanjutnya.